Dua prajurit Ukraina belak-belakang mengakui keadaan militernya saat melawan Rusia. Hal itu mereka ungkap setelah menjadi tawanan Rusia. Rekamannya diunggah di telegram resmi Kemhan Rusia pada Sabtu 8 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan mereka mengakui tidak ada pelatihan, senjata, dan perbekalan di tentara Ukraina. Masalah kesehatan juga disebut tidak menjadi masalah bagi Komisariat Militer Ukraina. Menurut Bakumen, semua orang dalam keadaan sehat. Menurutnya para komandan Ukraina yang mengirim bawahannya melawan pasukan Rusia tidak berada di garis depan. Diakui pula bahwa mereka dan rekan seperjuangan mereka tidak memiliki keinginan untuk berperang. Sebagian besar menyerah pada kesempatan pertama. Sebuah keinginan tersebut, yang saya lihat, itu hanya ada matahari. Ada kawan-kawan yang saya lihat. Saya tidak melihat, hanya memerikannya, saya tidak melihat, hanya memerikannya. Jadi, saya rasa keinginan tersebut, saya rasa keinginan tersebut, mungkin tidak ada. kami mengambil kami, menurut saya, orang-orang yang bergaduh. Jika tidak menanggalkan, jika tidak menanggalkan, itu sangat berat sekali dan tidak menanggalkan, mereka berkata kami, berkata kami, berkata kami, menurut saya, menurut saya, menurut saya, menurut saya, Kementeram diri kita memasang dari sisi materiannya, yang ada hari hari tidak ada. Pernah hari akan kembali lagi. Kami berusaha di dalam bagian ini sudah takutnya ada jalan. Semuanya, soprian, moral hati. Semuanya tidak ingin ada, dan semuanya sudah tidak mahu. Untuk untuk membahasannya, k Academician, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!